Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan laporan khusus KTT ke 43 ASEAN Pemirsa Galadinar yang menghadirkan para delegasi KTT ke 43 ASEAN di hutan kota Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Rabu lalu menghadirkan eksotisme Jakarta di malam hari perpaduan video dan gambar yang menarik serta visual melalui video mapping serta pertunjukan tari dan musik sukses membuat jambuan makan malam tersebut mendapat pujian dari delegasi yang hadir salah satunya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Haris Terima kasih Pemirsa Presiden dan terima kasih untuk pemimpin dari ASEAN tahun ini Seperti saya berkongsi dengan Anda lalu malam hari ini, makan malam, produksi dan penggunaan bersebaran seperti apa yang Hollywood bisa mengembangkan Saya menghormati Anda dengan semua kerja yang berjalan kemudian yang cantik dan produktif Ada tampilan unik dalam perhelatan galadiner KTT ke-43 ASEAN di hutan kota Baipelataran Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu lalu. Salah satu penampilan yang membuka adalah adanya video mapping di empat gedung di Jakarta. Kempat gedung itu adalah dua gedung Bursa Efek Indonesia atau IDX Tower dan dua gedung Mandiri Tower. Gedung tersebut seolah menjadi kanvas besar untuk menampilkan pertunjukan seni sebagai latar panggung utama di GBK. Video tersebut pun menarik perhatian pengguna jalan di kawasan Sudirman, Jakarta. Sehingga pemandangan tersebut pun sempat viral di media sosial. Bahkan kabalah haris wakil Presiden Amerika Serikat memuji perhelatan KTT ASEAN yang membuatnya terpukau. Mulai dari jabuan makan, produksi hingga hiburan yang disuguhkan. Ia bahkan membandingkannya dengan di Hollywood. Video mapping adalah karya seni yang memadukan desain visual dan teknologi digital. Video mapping berbentuk video yang diproyeksikan kepada bidang-bidang yang tidak datar seperti gedung bangunan. Video mapping memang biasanya didikmati pada malam hari atau di tempat yang gelap, agar kontraks dari warna proyeksi dan background yang gelap sehingga menciptakan warna proyeksi yang terang dan jelas. Dengan menggunakan perangkat khusus, video mapping dapat menciptakan ilusi pada objek yang terkena cahaya proyeksi video. Dengan video dan pencahayaan yang tepat, bentuk bidang proyeksi yang menjadi sorotan pun bisa seolah-olah berubah wujud, seperti sedang berada di dalam air atau berada dalam suasana hutan, seperti yang ditampilkan saat galadiner KTT ke-43 ASEAN. Tidak hanya video dan gambar yang menarik secara visual, musik dan berbagai sound effect juga dibutuhkan untuk memperkaya ilusi yang disajikan pada objek proyeksi. Itulah mengapa malam galadiner KTT ke-43 ASEAN tampak begitu spektakuler. Pemirsa Indonesia mempersebahkan karya terbaik dari anak muda bangsa dalam jabuan makan malam atau galadiner konferensi tiket tinggi ke-43 ASEAN di hutan kota Gelora, Bungkardo, Jakarta. Dan berikut kami rangkum kembali momen spektakuler galadiner KTT ke-43 ASEAN. Hadirkan modernitas karya Nusantara. Oke, konsep untuk galadiner ASEAN Summit ke-43 ini, sebenarnya kita melihat perkembangan negara-negara ASEAN sekarang cukup dinamis, cukup pesat, terutama Indonesia. Kita mengambil pemikiran-pemikiran itu dari hal tersebut. Jadi secara look atau secara tampilan memang harus lebih modern. Sehingga di konsep yang sekarang kita menampilkan hal-hal yang modern, lalu juga di konsep yang sekarang juga secara message, tariannya mungkin itu lebih ke tarian ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN kita tampilkan. Idenya dari mana? Ya kita sebenarnya melihat hal-hal yang sekarang berkembang di negara ASEAN tersebut. Landscape yang di belakang saya ini, ya inilah yang kami anggap bahwa look ini adalah mewakilkan modernitas lah gitu kan ya, termasuk Indonesia gitu kan ya. Jadi tampilan ini yang kita coba, gedung-gedung di belakang ini kita coba jadikan canvasnya, jadikan backdropnya gitu kan ya. Dan idenya ini muncul dari tim kreatif dari Pak Wisnu Tama juga gitu sebagai tim asistensi gitu kan. Jadi kita terus menerjemahkan pemikiran-pemikiran tersebut supaya bisa dieksekusi seperti di belakang ini. Kita bagi ke dalam 4 sekuen. Sekuen pertama kita kasih nama The Sound of Indonesia. Jadi ada beberapa alat-alat percussion, ada alat percussion dari Indonesia, ini tidak semua gitu kan. Kita kumpulkan jadi satu bunyian dan juga menjadi satu komposisi musik lah gitu kan. Di dalam sekuen pertama ini. Lalu sekuen kedua kita masukin Soul of ASEAN gitu kan. Jadi semua tarian-tarian ASEAN kita tampilkan gitu. Terus yang ketiga kita kasih nama Soul of Tomorrow gitu kan. Jadi beberapa lagu-lagu yang sudah pernah sukses di dunia gitu. Juga sudah sukses di Indonesia. Lagu itu coba kita kemas lagi untuk tampilannya jadi lebih modern gitu kan. Jadi menggambarkan visualnya menggambarkan masa depan gitu loh gitu. Lalu yang terakhir adalah tentunya kita menceritakan tentang epicentrum of growth yang jadi temanya ASEAN itu sendiri gitu kan. Dan semua ini kita ceritakan dalam sebuah narasi ya gitu kan. Jadi nggak melulu semua tampilan mengarah ke konten-konten atau sekuen tersebut. Tapi narasi-narasinya yang kita arahkan ke sana gitu. Beberapa pendukung acara tentunya ada beberapa artis-artis ternama ya Indonesia gitu kan. Lalu untuk tarian. Maksudnya dari anak-anak muda yang ada dari beberapa sanggar-sanggar kita coba kumpulkan gitu kan ya. Dikoordinir oleh satu sanggar juga gitu kan. Oleh satu grup tarian gitu kan. Untuk jadi satu gitu kan ya. Saya dibantu teman-teman on frame juga untuk mengkoreografikan gitu kan ya. Lalu juga untuk musik ada Toh Pati gitu kan. Toh Pati yang membuat semua aranse main musiknya gitu kan. Artis cukup banyak gitu kan yang tampil gitu kan ya. Lalu kita juga menghadirkan JFC. Jember Fashion Carnival juga. Mereka juga bikin tema-tema khusus untuk acara ini. Pemilihan konsep dan ide semua sekitar pendek ya. Kalau ini pendek banget hampir cuma sebulan ya kalau masalah gitu kan. Cuma sebulan kita pikirkan terus muncul idenya terus kita eksekusi gitu kan. Jadi pendek banget di sebelah-sebelah setengah lah gitu. Saya lupa gitu. Terus kita set up selama dua minggu gitu. Terutama gendung-gendung yang di belakang kita set up tiker dan yang lain-lainnya gitu kan. Jadi pendek untuk yang sekarang ini pendek banget gitu. Untuk idenya gitu. Karena dikasih tahu itu juga pendek gitu bahwa ada acara ini untuk dieksekusi gitu kan. Jadi kita cek baru. Baru lah gitu. Pemirsa itulah raga informasi laporan khusus KTTK 43 ASEAN 2023 ASEAN Matters Epicentrum of Root. Saya Boda Azari Nisak dan segenap guru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax